Kami sangat mencintai warga Indonesia, warga Jawa Tengah, saya sangat cinta sekali Cinta saya ini saya dorong sampai saya berus-usir untuk menyampaikan Hari ini saya ngecek rapid test, kemarin saya cari alat berlindung diri Surah saya kirimkan pada para dokter dan pahlawan kesehatan, perawat semua yang merawat di rumah sakit hari ini Allah wakil, Allah wakil Apa ini saya sampaikan? Apa yang saya sampaikan? Mereka berjuang untuk perawat, mari kita bantu Bapak Ibu Ya Allah, kita bantu mereka Agar ini cepat selesai Kalau kita kemudian kukuh karepedel, ya Allah, kita akan bercerita Aku maaf, saya sangat emosional kalau saya kali ini, karena ini tidak mudah buat kami Tapi mencoba untuk berkomunikasi terus-menerus Terus-menerus Dan bu, sahabat presiden saja kemarin Ini benar beliau masih berdua, masih memikirkan juga menanyakan kepada sesuatu di Jawa Tengah Jadi artinya, ingin ini kita sampaikan kepada masyarakat Tolong, mari kita bekerjasama untuk kita menahan diri sakit Ini sakit sekali Tapi sakit ini harus kita terima untuk kebaikan bersama-sama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo Merupakan salah satu nama yang paling sering diperbincangkan publik Bukan hanya Ganjar sebetulnya Ada Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan Dan ada pula, Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara Tiga nama pertama, mereka kerap menjadi bahan percakapan masyarakat Karena sederet prestasi serta gebrakan yang mereka lakukan di masing-masing provinsi yang mereka pimpin Ridwan Kamil misalnya Sejak ia masih menjabat sebagai wali kota Bandung Ia sudah rame dikenal karena keberhasilannya menata kota kembang itu Begitupun, Khofifah Indar Parawansa Ia bukanlah politikus kemarin sore Ia sudah sejak lama malang melintang di perpolitikan nasional Ia telah menjadi anggota DPR RI Sejak tahun 1992 hingga tahun 1999 Pernah pula menjadi menteri di era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid Dan juga di kabinet kerja Presiden Jokowi Dan sejak 2019 ia menjadi gubernur Jawa Timur Baik Ridwan Kamil maupun Khofifah telah kenyang pengalaman politik Mereka tidak ujuk-ujuk lalu terpilih jadi pemimpin seperti sekarang ini Ganjar Paranawa juga begitu Politikus BDIP berambut putih itu dua periode menjadi anggota parlemen di Senayan Sebelum akhirnya terpilih menjadi gubernur Jawa Tengah pada tahun 2013 Dan periode kedua tahun 2018 lalu Sementara dua nama terakhir memang sangat minim pengalaman politik Anies Baswedan sebelumnya pernah dipercaya selama dua tahun sebagai mendikbud oleh Presiden Jokowi Hanya itu saja Dan Edirah Mayadi menjadi gubernur yang paling miskin pengalaman Ia sama sekali tidak memiliki pengalaman politik sebelumnya Ia hanya seorang mantan prajurit Apakah pengalaman politik berkorelasi dengan kemampuan seseorang memimpin sebuah daerah? Sedikit banyak pasti berpengaruh Anies dan Edi misalnya Saban hari keduanya ramai dibully warganet karena sangat minim gebrakan Jangankan gebrakan Hanya untuk mempertahankan yang ada saja Mereka nyaris tidak mampu Ya sudah Apa boleh buat? Anies dan Edi adalah pilihan mayoritas warga DKI Jakarta dan Sumatera Utara Jadi tidak ada yang perlu disesali Semuanya telah terjadi Kita kembali ke Ganjar Pranowo saja Banyak kalangan mengagumi pemimpin yang satu ini Ia adalah seorang pemimpin yang low profile Ia dekat dengan rakyat Ia gaul dan yang pasti Ia sangat berdedikasi kepada rakyat dan daerah yang ia pimpin Karena dedikasinya itu pulalah Sehingga ia kembali dipercaya oleh mayoritas warga Jawa Tengah menjadi gubernur mereka Mayoritas rakyat provinsi beribu kota Semarang itu menilai Bahwa Ganjar yang mampu membuat mereka dan daerahnya lebih maju dan lebih sejahtera Dalam penanganan COVID-19 yang saat ini sedang merebak Ganjar termasuk salah satu dari sedikit pemimpin daerah di negeri ini yang tergolong sigap dan tanggap untuk mengatasinya Segala upaya ia kerahkan Dengan senantiasa memperhatikan dan taat pada kebijakan pemerintah pusat tentunya Untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di Jawa Tengah Ganjar tidak sibuk melakukan konferensi pers Ganjar tidak mengeluarkan berbagai pernyataan yang justru membuat kebingungan banyak orang Tidak pula ia menjadikan wabah virus corona sebagai panggung politik untuk persiapan Pilpres 2024 Sebagaimana seperti yang gubernur DKI Jakarta lakukan Tidak Ganjar sibuk turun ke bawah Untuk mengetahui apa yang saat ini paling dibutuhkan oleh warganya Ia mengunjungi berbagai daerah Serta ikut mensosialisasikan bahaya virus corona Serta upaya pencegahannya Kebijakannya untuk melakukan social distancing Ia sampaikan kepada rakyatnya dengan menggunakan bahasa yang cukup sederhana Ia juga memastikan ketersediaan rumah sakit bagi pasien corona Serta ketersediaan alat kesehatan Bukan hanya itu Ganjar Pranowo juga telah menyiapkan 100 miliar rupiah Untuk penanggulangan COVID-19 di Jawa Tengah Angka itu jauh lebih besar Ketimbang anggaran yang disiapkan oleh Hanis Baswedan di Jakarta Yaitu 54 miliar rupiah saja Sementara APBD DKI Jakarta Tiga kali lebih besar daripada APBD Jawa Tengah Apa artinya? Ganjar Jauh lebih memperhatikan rakyatnya ketimbang Hanis Hanis Baswedan hanya besar mulut saja Namun pelaksanaannya Nol besar Satu hal lagi yang membuat Ganjar Pranowo semakin digagumi adalah Betapa ia begitu mencintai seluruh warganya Ketika ia diwawancarai oleh Radio El Sinta Semarang kemarin Ia tiba-tiba menangis sambil menyerukan Allahu Akbar Mengingat perjuangan para dokter dan tenaga kesehatan Yang sedang bekerja keras di hari-hari terakhir ini Dengan begitu emosional Ia berujar Betapa saat ini ia sedang berusaha keras Untuk membantu para dokter dan perawat Yang ia sebut sebagai pahlawan kesehatan Untuk memenuhi segala alat kesehatan yang mereka perlukan Termasuk harus melobi ke pusat Hingga menghubungi Presiden Jokowi Agar pasien COVID-19 dapat dirawat dengan baik Ganjar juga berkali-kali menghimbau Agar masyarakat bekerja bersama-sama dengan pemerintah Untuk menyelesaikan kasus Corona Yang saat ini telah menjangkiti ribuan orang di negeri ini Yang menurutnya sebagai wabah yang sangat menyakitkan Tapi harus diterima Dan harus diselesaikan untuk kebaikan bersama Kiranya tidak ada pencitraan di sini Ganjar Pranawah benar-benar sedang terharu Atas perjuangan para tenaga kesehatan Yang siang dan malam bekerja Demi merawat para pasien positif Corona Pangisan itu juga bisa dimaknai sebagai doanya kepada Sang Ilahi Agar badai yang teramat berat dan menakutkan ini Segera berakhir dari bumi Indonesia Semoga Kami sangat mencintai warga Indonesia Warga Jawa Tengah Saya sangat cinta sekali Cinta saya ini Saya dorong sampai saat berusaha Untuk menyampaikan Hari ini saya ngecek rapid test Kemarin saya cari alat berlindung diri Surah saya kirimkan pada para dokter dan pahlawan kesehatan Perawat semua yang merawat di rumah sakit hari ini Allah SWT Allah SWT Apa yang saya sampaikan Apa yang saya sampaikan Mereka berjuang untuk merawat Mari kita bantu Bapak Ibu Ya Allah Saya bantu mereka Agar ini sempat selesai Kalau kita kemudian kukuh karbedel Ya Allah Kita akan kesulitan Kepang Saya sangat emosional Kalau terasa kali ini Karena ini tidak mudah buat kami Tapi mencoba untuk berkomunikasi terus-menerus 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 Saat pusat Pak Presiden Rasa kemarin Bisa beliau masih berduga Masih mempikirkan juga Menanyakan kepada masalah di Jawa Tengah Terus di ruang lagi Jadi artinya Ingin ini kita sampaikan kepada masyarakat Tolong mari kita bekerja sama Untuk kita menanggiri Sakit sekali Ini sakit sekali Tapi sakit ini harus kita terima Untuk perbaikan bersama-sama Terima kasih